Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lialia Cah Intro Pada kesempatan kali ini Ini saya akan berbagi bagaimana cara menghubungkan kamera HP Android ya ke OBS Studio ya Supaya kita ketika mau melakukan live streaming bisa menggunakan kamera studio Kamera HP ya Ya bagaimana caranya untuk menghubungkannya Kita saksikan video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut video ini Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Oke sebelumnya kameranya kita harus download dulu ya Download dulu Aplikasi yang bernama Dreadcam ya Seperti ini Begini cara downloadnya kurang lebih Di Play Store juga ada Oke kita langsung saja buka Play Store nya Kita download ya Ya ini sudah mendownload mendapatkan separoh ya Kita tunggu sampai selesai Ini sudah full penuh Kita tunggu dulu Ini masih dalam tahap proses penginstalan Oke setelah dari install Ini akan tampilannya seperti ini ya Kita klik Buka juga bisa ya Ini kita klik Kita klik klik terus ya Sampai selesai ya Sampai keluar Ini ebay nya ya Ebay ini nanti kita masukkan ke Alamat atau Ke aplikasi yang ada di Aplikasi Dreadcam yang ada di laptop ya Oke setelah kita selesai mendownload Maka kita yang harus kita lakukan Sebentar Kita harus Mel Download aplikasi di laptop kita ya Namanya juga Dreadcam ini ya Dreadcam ini ya Kita bisa cari di Google Oke kita langsung buka Google nya ya Untuk mendownload Dreadcam Yang Nanti kita install di PC maupun laptop kita ya Oke ini baru mendownload atau masuk Google ya Sabar sebentar Kita langsung Ketikkan Ketikkan Download Download Wetcam Eh download Download Dreadcam ya Kita ketikkan download Dreadcam Setelah itu kita enter ya Nanti sudah keluar sendiri Pilihannya Ini sudah ada pilihannya Kita langsung klik Ini yang paling atas ya Windows Dreadcam Yang paling atas kita klik Oke langsung kita klik Nah ini disini pilihannya langsung kita klik yang warna kuning itu ya Oke kita tunggu ini sedang mendownload ya Nanti kita langsung juga install ya Kita tunggu sampai penuh itu di pojok panah Di pojok kiri bawah Bawah ya Kita tunggu sebentar Ini baru mendapat 3 per 4 persen Ini Kita tunggu prosesnya sampai selesai Terima kasih Oke ini sudah selesai ya Kita langsung Buka Kita bisa ini Ini langsung kita klik Yaitu klik buka Kita tunggu sebentar Kita keluar ke Desper awal ya Ini sudah mulai mendownload ya Ini Entah kenapa tidak mau direkam ya Ini tinggal kita next 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 Sampai selesai ya Oke setelah kita selesai mendownloadnya Kemudian begini Cara menghubungkannya Yang pertama kita harus aktifkan dulu Kita aktifkan dulu wifi Kita aktifkan wifi maupun kabel usb ya Terserah kita menghubungkannya Terserah kita menghubungkan lewat kabel usb maupun wifi Wireless wifi ya Kemudian kita buka Setelah setelah terdownload atau terinstall ya Ini directcam di laptop maupun di visi kita Kita buka dulu Oke disini ada pilihannya ini Wireless atau connect ever wifi Kemudian disini usb Kalau kita usb kita klik usb ini ya Karena saya memakai wireless atau memakai wifi Kita klik wifi Kemudian disini kita masukkan device ip Device ip itu kita bisa buka Setelah kita mendownloadnya di hp Kemudian disitu ada Koneksi wifi dan ada ip wifi nya Kita masukkan disini ya Setelah seperti ini Jika disini ada video Kita checklist Kemudian audio checklist Supaya suara yang ada di hp Kita itu bisa masuk di dalam Ini live streaming atau nanti ke obs tersebut ya Setelah itu kita klik start Nah ini sudah masuk Nah ini kamera Ini kamera Oke Setelah ini terhubung ya Kita langsung ke Ke obs nya ya Obs nya ini kita harus bisa menghubungkan ya Karena Sin 4 ini untuk merekam layar Kita bisa membuat sin baru atau kita tambahkan sin 4 Setelah itu kita tambahkan di shot nya ya Kita klik tambah ini Kemudian klik video device ini ya Kemudian kita bisa langsung klik ok saja ya Juga langsung kita klik ok ya Ini video kita sudah masuk tetapi Masih layarnya setengah ya Cara untuk meng Memfulkan layarnya Layar video tadi kita klik kanan Kemudian ini keluar Kemudian klik transvan Setelah itu Setelah itu kita bisa klik Fit to screen Nah ini sudah tampilannya layar full penuh ya Ini sudah Bisa merekam atau kita bisa live streaming Ya kemudian kita Cara live streaming nya sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya ya Untuk Ada sekalian yang mencari cara live streaming OBS di Youtube maupun ke media sosial lainnya Nanti videonya saya akan taruh di video kemudiannya Setelah ini Kita bisa langsung live streaming menggunakan kamera HP kita ya Untuk video cara live streaming di Youtube maupun di video sosial lainnya Bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya Nanti alamat videonya saya taruh di pojok kanan atas di video rekomendasi ya Anda tinggal klik Atau bisa komentar di kolom komentar ya Ya cukup sekian Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian Dan jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Supaya mendapat video terupdate dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax